Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kebantuan bangsa Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe Klik like and share Agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas Selamat mengikuti Saudara sekalian, adik-adik, mahasiswa baru Yang datang dari berbagai penjuru tanah air Selamat datang di Yogyakarta Kota ilmu, kota budaya, kota peradaban Nah, di Yogyakarta ini banyak sekali kampus Yang telah Anda masuki tentunya Dan yang paling dekat dari lokasi saya Shoting ini adalah tentu saja Universitas Gajah Mada Yang letaknya hanya sekitar 3 kilo dari saya Membuat video ini Sebenarnya sekalian berada jauh dari orang tua Tentu saja sesuatu yang bikin kangen, bikin rindu Demam mama, demam papa Ya banyak hal termasuk juga Rindu kampung halaman, teman-teman, dan sebagainya Nah, oleh karena itu Kita perlu pandai-pandai mengatur rasa Mengatur emosi Di tempat yang jauh ini Dan terutama adalah bagaimana kita juga Mengatur spiritual kita Karena pada intinya Spiritual lah yang akan mengarahkan kita Ke jalan yang benar Jalan yang lurus Lurus Jalan lurus adalah fokus Jalan lurus Isi koma Isi nasiratul mustakim Adalah bentuk jalan lurus Bentuk garis lurus Yang merupakan proyeksi Impian dan perwujudannya Impian dan kesuksesannya Oleh karena itu Kita harus tetap ada di jalan lurus Agar kita bisa betul-betul Dengan cepat ke kesuksesan kita Nah, untuk itu Kita perlu berada di tingkat spiritual yang tetap stabil Oleh karenanya Di samping kesibukan belajar Latik gem Dan mungkin aktivitas-aktivitas Interengkabus Adik-adik juga Sangat diperlukan Untuk Adik-adik memerlukan Memerlukan Sumbangan Spirit Nilai-nilai spiritual Yang memang harus kita Pompa terus-menerus Nah, untuk adik-adik Universitas Gajah Mada Yang dekat dengan Lokasi kami Kalian bisa Meningkatkan Kemampuan spiritualnya Dengan memperdalam Ilmu-ilmu agama Ada di masjid kampus Di masjid kampus Tentu saja Ada Jamaah Salahuddin Jamaah Salahuddin Yang Menelenggarakan Berbagai program Yang tentunya Anda bisa dapatkan infonya Di Pengurus Jamaah Salahuddin Yang sekarang Kalau saya Pengurus Jamaah Salahuddin Tahun 82 Tahun 82 Yang Yang Kerjanya adalah Gelar Kloso Dulu Gelar Kloso nya Di kafe Di kafe Di kafe Kopma Di kafe Kopma Di gelanggang Dulu Jadi kalau Hari Minggu Kita Geser-geser Meja Cafetaria Kemudian kita Gelari Kloso Itu Kerjaan kami Dulu di Telak Ahad Pagi Kalau dulu namanya Nah Tentu saja Masjid kampus UGM Jamaah Salahuddin Tentu saja Masih Menyelenggarakan Hal-hal Semacam itu Atau Paling tidak Anda mencari Dengan Dengan Menambah Ilmu Ilmu Atau Semangat Semangat Spiritual Religiositas Yang tinggi Anda akan Tetap Terpimbing Dan tidak Mudah Tergoda oleh Godaan Setan Yang tergotok Tentunya Nah Jika Anda Berada di sekitar UGM Atau ke utara Lagi Anda pun Bisa Mengaji Mengaji Kalau saya Mukim Ya mukim Dulu waktu Mahasiswa Saya mukim Di pondok Pesantren Budi Mulia Pondok Pesantren Budi Mulia Itu Didirikan oleh Para Intelektual Muslim Yogyakarta Waktu itu Ya Semua Ada Ada Buntowi Joyo Amir Ra'i Swatik Klatiknyal Safi'i Ma'arif Sehfullah Mahyudin Pak Tuhak Latif Haril Anwar Ada juga Mantan Pengurus Jamah Selaudin Ketuanya Adalah Dr. Mansurami Sekarang masih Mengurus Nah Kita bisa Belajar Agama Di Pondok Pesantren Budi Mulia Mencari Informasinya Silahkan Kapan-kapan Waktu yang tepat Yang bisa Mengaji Di sana Kalau dulu Biasanya Mahasiswa itu Mengambil Yang tidak mukim Mengambil Santri Kalong Mengambil Santri Kalong Artinya Hanya datang Untuk kajian Dan tidak Tidak Bermukim Di Di Pondok Nah Yang mukim Di Pondok Seperti saya Ya harus Ngaji Pagi Sore Malam Dan Ya Memang Kita berterima kasih Pada Beliau-beliau Yang sudah Menyediakan Berbagai Fasilitas Termasuk Para Doktor Profesor Yang Berbagi Ilmu Begitu Murah Di Pondok Pesantren Budi Mulia Ini Waktu saya Tafsir Banyak Banget Ada Ekonomi Islam Ada Ekonomi Perdesaan Ada Macem-macem Ada Budaya Sejarah Budaya Sejarah Pemikiran Sejarah Indonesia Dan Sebagainya Kita Di Pondok Pesantren Budi Mulia Ini Alhamdulillah Betul-betul Berterima Kasih Kepada Bapak-bapak Yang Telah Berusaha Untuk Mendidikan Ini Tentu Saja Berkat Kalau Seingat Saya Itu Berkat Infak Dari Pak Mulyoto Yang Memberikan Infak Untuk Tanah Di Perumahan Pandeng Tiga Ini Sejarah Sekalian Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Yang Sudah Subscribe Channel Saya Terima 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 Channel Channel Macem-macem Dalam Artian Bahwa Memang Jaksinya Guru Bangsa Jadi Guru Bangsa Itu Kita Mencerdasakan Hidupan Bangsa Mencerdasakan Hidupan Bangsa Itu Tentu Saja Berbagai Bidang Kadang-kadang Bicara Politik Kadang-kadang Bicara Ekonomi Tentu Saja Bagi Saya Bagaimana Yang Bisa Mengarah Ke Arah Takwa Itu Terutamanya Begitu Karena Budi Mulia Kami Di Bimbing Untuk Bisa Memahami Ekonomi Yang Halalan Tenyibah Politik Yang Betul-betul Politik Islam Yang Tidak Apa Ya Kalau orang Bilang Sekarang Bilangnya Elegan Tapi Tentu Saja Memang Ada Perbedaan Politisi Islam Dan Polisi Non Muslim Mestinya Karena Polisi Islam Dituntut Untuk Menebarkan Rahmat Halil Alamin Itu Jelas Jadi Berbagai Niat Action Maupun Cara Action Nya pun Harus Halalan Tengibah Yang Maksud Tetap Pakai Ahlakul Karimah Tidak Menghalalkan Segara Kata-kata Tidak Menghalalkan Segara Kata-kata Karena Kalau kita Mengumpat Kata Bukhari Kata Imam Bukhari Mengumpat Sama Dengan Membunuh Seorang Muslim Jadi Hati-hati Fitnah Lebih Lebih Lagi Al-fitnah Tuh Asyad Jadi Memang Kalau Adik-adik Kita Akan Belajar Politik Atau Memang Pimpinan Pun Harus Pilih-pilih Sesuai Dengan Keyakinannya Masing-masing Sesuai Keyakinannya Masing-masing Bagi yang Muslim Tentu saja Harus Memperkokoh Akidah Islamiyahnya Nah Jadi Bagi yang Ingin Kajian-kajian Itu Banyak sekali Tersedia Termasuk Ada di Masjid Yuhada Masjid Mardiyah Atau sekarang Keliatannya Namanya Masjid Kabut Juga Di samping Rumah Sakit Sarjito Itulah Yang Kami sampaikan Mudah-mudahan Adik-adik Benar-benar Menjalankan Studi dengan Baik Dan Membina dirinya Sebagai seorang Indonesia Yang kokoh Yang Betul-betul Sempurna Dengan Pancasilanya Termasuk Sila Ketuhanan Yang Maha Esanya Jangan lupa Kita ada di Indonesia Dan Indonesia Adalah Perketuhanan Yang Maha Esa Mudah-mudahan Anda Semuanya Sukses Cepat Tulus Dan Cepat Berguna Bagi Bangsa Masyarakat Dan Agama Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat